Intro Kita semua pasti tumbuh besar dengan berbagai cerita misterius baik mengenai sosok mistis, tempat angker maupun benda keramat Namun kamu mungkin gak bakal menyangka bahwa beberapa cerita mengganggu ini berdasarkan kejadian betulan Cerita seram tersebut melibatkan beberapa benda keramat atau terkutuk dari seluruh dunia dirangkum dari berbagai sumber Berikut 10 benda terkutuk paling mengerikan di dunia Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe untuk memberikan dukungan kepada channel ini Perkebunan Myrtleis adalah sebuah perkebunan yang aktif sebelum perang saudara di Amerika yang terletak di Street Francisville, Lausiana Didaftarkan sebagai salah satu tempat bersejarah nasional yang juga secara tidak resmi masuk sebagai salah satu rumah paling menyeramkan di Amerika Hal ini dikarenakan perkebunan tersebut merupakan kediaman dari 12 setan dan dibuat di atas pemakaman kaum Indian Ada kepercayaan bahwa apabila sebuah keluarga meninggal maka semua kaca di dalam rumah harus diselimuti agar arwah mereka tidak terkurung di dalamnya Sayangnya, Sarah Woodruff si penghuni perkebunan tersebut beserta anak-anaknya pada saat mereka meninggal semua kaca memang diselimuti Tapi ada satu kaca yang tidak yaitu kaca ini Semua orang yang melihat di kaca ini mengatakan bahwa ada perasaan tidak enak di sekitar mereka dan mereka sering melihat ada penampakan parah di kaca tersebut Beserta dengan sidik jari misterius yang muncul dan hilang tanpa jejak Kaum Maori adalah kaum pribumi di New Zealand yang sebelum berperang akan memahat topeng mereka sendiri untuk dikenakan saat perang Berdasarkan kepercayaan mereka, semua pria yang meninggal di peperangan saat mengenakan topeng ini akan meninggalkan jiwa mereka di topeng tersebut Tidak ada ancaman bagi para pria yang mengenakannya Hanya saja berhati-hatilah jika Anda adalah wanita yang hamil atau sedang dalam menstruasi Dikatakan bahwa jika wanita yang sedang berada dalam kondisi tersebut berada di dekat topeng ini Maka mereka akan berada dalam bahaya atau akan mengalami nasib sial Bahkan museum Inggris juga menuliskan sebuah peringatan bagi para wanita untuk memberitahukan mengenai kutukan ini Ketika James Dean meninggal pada tahun 1955 Perusahaan asuransi menyampaikan bahwa Porsche 550 peraknya adalah salah satu kerugian Mobil tersebut akhirnya di predeli dan suku cadangannya dipakai di kendaraan-kendaraan lain Ada yang terjual ke Dr. William F. S. Chris dari Burbank Seorang pembalap yang terluka dalam tabrakan mobil Ia masih beruntung jika dibandingkan dengan pria yang meninggal sambil mengendari mobil yang dipasang mesin dari mobil Dean Insiden lain termasuk lagi mekanik yang hancur terlintas mobil dan mengendara truk yang terbunuh dalam kecelakaan sambil mengantarkan kerangka mobil Setelah akhirnya perancang mobil George Beris membeli dan meneliti rongsokan mobilnya Tiba-tiba semua terbakar sambil menunggu dipacang dalam pameran keselamatan Tanpa melukai siapapun Tahun berikutnya semua rongsokan itu menghilang misterius ketika berusaha dikirim ke negara lain Ketika penulis dan penikmat barang antik Kevin Manish membeli kotak wine di penjualan perabot Ia gak menyangka akan melepaskan jahat di dalamnya Dengan kotak tersebut ada di dalam rumah Dia dan mereka yang ada di sekitarnya Mulai mengalami mimpi buruk tentang wanita tua Tapi saat akan memberikannya ke ibunya Ibunya mengalami strok Dari situ ia menaruhnya di ebay Tapi pemiliknya setelah itu selalu mengalami kesialan yang parah Setelah beberapa penelahan Manish menemukan bahwa pemilik kotak tersebut bisa dilajak sampai ke aslinya Yaitu orang yang selamat dari pembunuhan masal Polandia bernama Havela Yang keluarganya percaya bahwa itu mengandung dipuk Sebuah rojahat yang kuat dalam kepercayaan Yahudi Kotak dipuk akhirnya terjual kepada Ji Hexton di Missouri Yang bekerja dengan beberapa pendeta Yahudi Untuk menyekel dipuk itu di dalam kotak Untuk mencegahnya dari menyebabkan kesialan lain Thomas Basby adalah pencuri kecil-kecilan dan alkoholik Yang dihukum gantung karena pembunuh ayah mertuanya pada tahun 1702 Ketika aturan hukum menyeratnya Ia sedang duduk di kursi favoritnya pada penginapan lokal Yang kemudian dinamakan sesuai dengan namanya Sebelum dihukum gantung Ia mengutuk siapapun yang duduk di kursinya akan mati secara tersiksa Awalnya kutukannya dihormati oleh orang sekitar Tapi seiring berjalannya waktu ketakutan itu semakin luntur Dan pemiliknya mengeluarkan kursi tersebut Akhirnya membuat korban kematian pertama Dicerobong asap Sekumpulan teman yang berani duduk di kursi Basby Bergantian satu persatu menghilang dalam kecelakaan misterius Kutukan terakhir yang terjadi adalah kurir pengantar surat Yang meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa jam setelah duduk di kursi tersebut Hari ini kursi tersebut digantung setinggi lima kaki di atas lantai untuk keamanan di museum Dirks Yorkshire Utara Batu permata ini dicuri dari kuil Indra di Kanpur India pada abad ke-19 sebelum akhirnya membawa kesialan kepada pemiliknya pertama Kolonel W. Ferris Setelah bangkrut dan kehilangan segalanya Batu ini diberikan kepada teman yang bermasalah yang kemudian bunuh diri Batu tersebut diberikan kepada Edward Heron Allen pada tahun 1890 Setelah mengalami kesialan sendiri dan menyaksikan teman-teman yang meminjamnya juga menderita Heron Allen membuang batu tersebut ke parit rumah dan batu tersebut kembali kepadanya beberapa bulan kemudian Dengan menerima nasibnya Ia menyimpannya di dalam tujuh lapis kotak terkunci di dalam berangkas bank hingga ia meninggal Hingga kini batu tersebut ada di museum sejarah alam London Lukisan Boca Menangis atau The Crying Boy Adalah sebuah lukisan populer di Inggris yang diproduksi dan didistribusikan secara massal di sekitar tahun 1950 Kutukan ini muncul di sekitar tahun 1980 Di mana rumah-rumah yang memiliki lukisan ini terbakar Yang mengerikan adalah walaupun rumah tersebut terbakar sampai habis Semua lukisan pada masing-masing rumah tersebut sama sekali tidak tersentuh oleh api Rumor mengatakan bahwa untuk menghilangkan kutukan tersebut Maka lukisan anak laki-laki menangis ini harus dipasangkan dengan lukisan anak perempuan menangis Pada akhirnya dikatakan bahwa penyebab mengapa lukisan tersebut sama sekali tidak tersentuh api Adalah karena lukisan itu diberikan cat penangkal api Lalu apa alasan rumah-rumah tersebut terbakar Dan kebetulan seperti apa yang menyebabkan lukisan ini diberikan cat penangkal api Itu masih menjadi pertanyaan besar hingga saat kini Pada tahun 1991 Sebuah mumi ditemukan di pegunungan Alpen Mumi tersebut dipercaya berumur lebih dari 5000 tahun Dan diberikan nama Oji atau lebih dikenal sebagai Iceman 13 tahun sesudah penemuan ini Diketahui 7 orang yang terkait dengan penggalian mumi tersebut telah meninggal Kebanyakan dari mereka meninggal karena hal-hal yang tidak masuk akal Banyak orang percaya hal ini terjadi karena kutukan pada Iceman ini Penelitian menunjukkan bahwa Oji atau Iceman merupakan seorang korban pembunuhan yang meninggal karena dipanah dan kepalanya dihancurkan kemudian ditinggalkan pada pegunungan Alpen Jika kita membicarakan mengenai kutukan Maka kisah seperti inilah yang paling cocok Robert Atau lebih dikenal sebagai Robert Si boneka terkutuk adalah sebuah boneka yang ditambil di museum Fort S. Martello, Florida Boneka ini dipercaya dirasuki oleh roh jahat dan telah memiliki reputasinya sendiri sebagai salah satu objek terkutuk yang mengerikan Pada saat sebelumnya dimiliki oleh pengarang Robert Eugene Otto Boneka ini dapat berbicara sendiri bahkan terlebih dari itu boneka ini dapat bergerak dari jendela ke jendela walaupun tidak ada orang di rumah Yang mengerikan adalah keluarga Eugene seiring melihat boneka ini berlari dari satu ruangan ke ruangan lainnya Sesudah Eugene meninggal di tahun 1974 Boneka ini kemudian dimiliki oleh seorang anak perempuan bernama Jenny Jenny sering berteriak di malam hari mengatakan bahwa Robert mencoba menyerangnya Ketika Jenny diwasa, secara misterius ia kembali menemukan boneka ini atau mungkin boneka ini yang menemukan dia kembali Boneka ini membuat Jenny dalam sebuah keadaan mental yang benar-benar terganggu hingga hampir gila Hingga akhirnya boneka ini berada di museum Fort S. Martello, Florida Bagi mereka para individual yang mengunjungi boneka ini dan ingin mengambil foto Robert si boneka Dikatakan bahwa orang tersebut harus bertanya baik-baik terlebih dahulu ke Robert dan jika Robert si boneka setuju Maka orang tersebut baru boleh mengambil foto Jika tidak, maka ia dan seluruh keluarga orang tersebut akan dikuduk Banyak sekali Fir'aun yang didalamnya tersembunyi harta-harta kerajaan Tetapi bagi mereka yang menginginkan harta ini harus siap menghadapi kutukan para Raja Mesir ini Salah satu yang paling terkenal adalah kutukan Tutankampun Orang-orang yang ikut serta dalam penggalian makam ini meninggal karena alasan-alasan tertentu Beberapa diantaranya adalah yang tidak dapat dijelaskan dan masih misteri Jumlah orang yang meninggal adalah 12 orang Kisah ini dimulai pada saat ahli Mesir kuno bernama Howard Charter membuka makam Tutankampun Karena sebuah urusan, Charter meminta seorang kurir untuk pergi ke rumahnya Begitu kurir tersebut mendekati rumah Charter, ia mendengar suara tangisan manusia Ia melihat kandang burung kepemilikan berisikan sebuah kobra Burung kenari milik Charter telah mati dimakan oleh kobra Inilah yang terjadi asal-muasal kisah kutukan Tutankampun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!